Intro Assalamualaikum jamaah Tumbuhnya uban di kepala tentunya menjadi hal yang wajar dialami oleh orang yang usianya sudah lanjut usia Akan tetapi lain lagi jika uban dialami oleh orang yang masih muda Tapi jamaah tau gak nih, kalau ternyata mencabut uban sebaiknya tidak dilakukan Dan benarkah jika rambut putih ini dicabut justru akan bertambah banyak? Uban yang muncul sebaiknya memang tidak dicabut karena bisa merusak folikel, saraf-saraf dan juga akar rambut Jika akar rambut ini rusak nantinya bisa memicu terjadinya infeksi Selain itu mencabut uban membuat rambut semakin menipis Dan akhirnya malah uban akan terlihat lebih banyak Tidak hanya itu kerusakan folikel juga akan berdampak pada kesehatan selaput kepala loh jamaah Nah jamaah, Islam sendiri sebenarnya melarang umatnya mencabut uban Terdapat beberapa dalil yang menunjukkan adanya larangan Masya Allah ternyata dengan tidak mencabut uban Selain karena faktor kesehatan juga dianjurkan oleh Islam loh jamaah Tidak perlu malu lagi nih kalau beruban Insya Allah akan membawa syafaat bagi kita semua Insya Allah diomil kiamah Amin ya Rabbal Alamin Masya Allah jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Tayangan tadi tuh Masya Allah ya banyak pelajarannya Ternyata Allah itu mengistimewakan juga orang yang beruban Kalau gak dicabut ubannya ternyata ada dari sisi kesehatannya juga yang bisa diambil ya Aku punya teman soalnya tetangga nih Dia tuh rajin banget olahraga gitu Dia rajin banget olahraga usianya 6-2 apa 6-1 gitu Enggak ubanan Kayak saya gitu kali ya Serius Botak soalnya Paling bisa asalnya Lumayan 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 Alhamdulillah Udah saya pindahin ke saya tuh Tidak-idak ya Baik jamaah nanti rumah Tema kita masih sama Ulah setan saat Ramadan Pasti jamaah sering bilang kan kalau Ramadan semua setan tuh dibelenggu Gak bakalan ada setan Karena semuanya dibelenggu Tapi bener gak sih kayak gitu Kalau misalnya masih ada yang ngerasain nih Ustaz Maulana Kayak gangguan-gangguan pada bulan Ramadan digangguan sama setan Itu bagaimana? Jadi setan dibelenggu apa? Enggak nih Mohon penjelasannya Ustaz Maulana Oke siap Ijin Pak Kiai Haji Agudus Darmawan Ustaz Haji Muhammad Samsuddin Nur Maka Almarusi Kiai Maulana Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Sayyidina Muhammad Berbicara tentang setan yang dibelenggu Pintu sorga terbuka Pintu neraka tertutup Setiga rangkaian ini yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Dalam satu hadis Bahwa ketika Ramadan tiba Setan dibelenggu Maksudnya apa ini? Kalau dibelenggu terikat Berarti orang berpeluang tidak akan bisa berbuat dosa Terus kenapa ada orang tidak berpuasa Kenapa ada orang berbuat maksiat di bulan suci Ramadan Bukankah setan dibelenggu di saat ini? Di bulan suci Ramadan Nah dalam hal ini Apa artinya setan? Setan itu pengganggu Setan itu penggoda Yuwas wisupi sudurin nas Yang membisikkan kejahatan Di dalam hati manusia Pada saat bulan suci Ramadan Maka Ramadan ini Menyebabkan setan itu Keinginan Yuwas wisupi Artinya terbelenggu Terikat Karena ketika orang berpuasa Secara tidak langsung Dia sudah mengikat setan Mengikat pengganggu Yang ada pada dirinya Kenapa? Kenapa? Karena tidak akan mungkin tergoda Disebabkan dia sudah mengendalikan nafsunya Lewat ibadah puasa Makanya kalau ada anak muda Belum menikah Dan mau menikah Tapi tidak ada kemampuan Maka kata Nabi Berpuasa lah Maka ikat setan itu dengan puasa Ikat keinginan itu dengan puasa Puasa Artinya menahan Aduh gara-gara tadi ada Apa lagi? Vokavarabi Kok aku mau nyanyi terus ya? Oh Kamu kalah ya Jadi dengerin Baik-baik Muat buat semuanya Keinginan ini yang terbelenggu Keinginan ini yang terikat Godaan ini yang diikat Lewat adanya ibadah Ramadan Ibadah Ramadan itu banyak Kegiatan-kegiatan Unsur agama Unsur kegiatan Yang mendekatkan diri kita kepada Allah Lewat terbukanya pintu surga Dan tertutupnya pintu neraka Disebabkan Karena adanya Satu tadi Ibadah puasa itu sendiri Yang kedua Ibadah amalia Ramadan Yang luar biasa Oh iya amalia Ramadan ya Ada yang kayak namanya disini ya Amel Oh amel Jadi ada amalia Ramadan FD kita ya Sekali doang Ameliannya Jadi amalan inilah Yang menyebabkan Alhamdulillah Terikatnya Jadi mohon maaf Kesibukan dalam al-kebaikan Menyebabkan orang-orang ini Tidak mohon maaf Tidak terganggu Tidak tergoda Makanya alhamdulillah Kita berada di Indonesia Itu tradisi yang Tradisi Yang luar biasa Jadi agama Yang dijadikan tradisi Kebayang gak Salat tarawih Itu dijadikan tradisi Sehingga banyak orang Berbondong-bondong Makanya Senang rasanya kita di Indonesia Masya Allah Barakallah Sahut-sahutan Badlam minallah Wa ni'amah Wa maghubiratun Wa rahmah Wiusah itu Buru-buru Bulan cepat Untuk pergi ke masjid Supaya apa Salah satunya adalah Enaknya itu Suasana ini Makanya Inilah yang menyebabkan Keinginan Untuk berbuat dosa Di bulan Suci Ramadhan Itu terbelenggu Inilah yang terikat Karena Minaljinati Wannas Dari Jin Dan manusia Dan keinginan orang Untuk Mengajak orang Berbuat maksiat Itu pada sadar Makanya kata Nabi Kalau ada yang bertengkar Di siangnya Ramadhan Sementara dia puasa Katakan Saya Sedang Berpuasa Jadi puasa itu Bermakna menahan Ramadhan itu Penggugur dosa Waduh Luar biasa Apalagi Bulan Ramadhan Bulan maghubira Jadi keinginan Untuk melakukan dosa Itu hilang Makanya disebut Setan itu Terikat Nanti kalau sampai rumah Aku ditanya sama Sifas Pasti Kalau setan yang Hihihi Itu di bulan Ramadhan Beda lagi Beda lagi Karena ada penggoda Ada pengganggu Oh itu beda lagi Penggoda sama pengganggu Itu beda ya Baik Terima kasih Satu lana Untuk penyiasatnya Kita lanjutkan lagi Ujama Anet di rumah Kita sama-sama tahu Kita sama-sama belajar Kalau di bulan Ramadhan Pahala Insya Allah Akan dilipat gandakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Kalau kita melakukan Kemaksiatan Apakah itu dosanya Double juga ya Dilipat gandakan juga Enggak sih Kira-kira Ini Ustaz Syam Kalau misalnya Di bulan Ramadhan Bismillahirrahmanirrahim Tapi guruku Pakiai Ustaz Muala Namah Sani Serta guru-guru kami Yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu Ala ashrafil anbiya Walmursarin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Asbahna Wa asbahal mulukulillahi Rabbil Alamin Subhanaka la ilma Lana illa ma'allam Tana innaka Antal alimul hakim Allahumma Inna nas'aluka Ridaka wal jannah Wa na'udhu Bika min sakhatika Wal nar Allahumma Inna ka'afuun karim Tuhibbul affa Fa'afu anna ya karim Maka subhanallah Kebaikan yang kita dapatkan Di bulan suci Ramadhan Di waktu-waktu yang mulia Di tempat-tempat mulia Salah satu waktu mulia Adalah bulan suci Ramadhan Dan ada satu malam Di bulan suci Ramadhan Yang lebih mulia Lebih baik dibandingkan Seribu bulan Ya khairun min alfi syahr Ya'ni malam Laylatul qadr Maka Di dalamnya Akan dilipat gandakan Pahala seseorang Subhanallah Apanya yang dilipat gandakan Maka yang dilipat gandakan Adalah kuantiti Dan kualitinya Ya Kuantitas dan kualitasnya Jadi kalau pahala itu Yang dilipat gandakan adalah Kualitas dan kuantitasnya Oh apa maksudnya Kuantitasnya berlipat ganda Satu kali orang bersedekah Bernilai sepuluh kali bersedekah Ya Orang sholat sunnah Bernilai sholat farduh Berarti kuantitasnya Yang bertambah Dan juga Pahalanya pun Double Pahalanya pun bertambah Berarti kualitasnya Juga bertambah Bagaimana dengan dosa Bagaimana jika Kalau perlakuan buruk Dilakukan di bulan-bulan haram Bulan haram Atau bulan Ramadhan Atau di tempat yang mulia Maka dosanya pun Akan berlipat ganda Tapi hanya Kualitasnya saja Subhanallah Misal Dia berbohong Satu kali Maka dosanya Lebih banyak Dibandingkan Dia berbohong Di luar bulan Suci Ramadhan Dosanya lebih banyak Tapi tetap Bernilai satu kali Satu kali bohong Kenapa Karena Allah katakan Dalam Al-Quran Siapa yang berbuat kebaikan Maka baginya Sepuluh kali lipat Tapi siapa yang berbuat keburukan Maka dinilai setimpal Dengan apa yang dilakukannya Cuman ada bahayanya Melakukan keburukan Di bulan suci Ramadhan Kenapa Dosanya lebih besar Satu Karena meremehkan Bulan suci Dia melakukan sesuatu Yang buruk Di bulan suci Ramadhan Subhanallah Pereman saja Orang yang mungkin Gak pernah sholat Di luar Ramadhan Biasanya bulan Ramadhan Pada sholat Subhanallah Orang yang berbuat buruk saja Biasanya mungkin Biasanya mungkin Dia melakukan keburukan Kemaksiatan di luar Ramadhan Di bulan Ramadhan Mereka takut Maka orang yang melakukan Kemaksiatan di bulan Ramadhan Berarti mereka Meremehkan bulan suci Ramadhan Maka dosanya Semakin banyak Bukan karena Melakukan dosa Tapi karena Ia meremehkan Bulan suci Dia tidak menghargai Adanya bulan suci Sehingga dinilai Dosanya Berlipat ganda Namun Kalau pahala beda Bukan hanya Pahalanya yang berlipat ganda Tapi nilai Daripada ibadahnya Itu berlipat ganda Sekali sholat sunnah Bernilai sholat fardu Sekali sholat fardu Bernilai 70 kali Sholat fardu Di bulan Di bulan yang lainnya Kualitas dan kuantitasnya bertambah Kalau dosa Yang bertambah Hanyalah nilai dosanya Tapi dinilai Satu dosa Tadi Wallahu ta'ala Jadi masih berani nih Ngeremehin bulan suci Ramadhan Subhanallah Jangan sampai Jadi bukan hanya Waktu yang mustajab ya Tapi ada juga tempat Sama dengan orang Misalnya di Masjidil Haram Dia melakukan dosa Maka double juga dosanya Karena di tempat suci Terima kasih ya Sudah menyatarkan kita Dan jamaah yang ada di rumah Insya Allah Kita lanjutkan lagi Jamaah yang ada di rumah Yuk Aku pernah denger lagi nih Kayaknya denger mulu Tapi kan Ngomong lagi ada disini Makanya mau nanya nih Sekarang sama Pak Kiai ya Pak Kiai Ada lagi yang bilang nih Aku denger katanya Ketika Ramadhan Pintu surga ini Dibuka selebar-lebarnya nih Dan pintu neraka Ditutup oleh Allah Itu maksudnya seperti apa Pak Kiai Mohon penjelasannya dong Baik Terima kasih Kak Soni Juga Kemulana Dan Kaysam Pemirsa Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Walhamdulillah Thumma Alhamdulillah Alladhinastofa Allahumma Sali Ala Muhammad Wa Ali Muhammad Ama Ba'du Tentang Solat subuh ya Yang memang Dia telat Bukan Tentang sorga Dibuka 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 di bulan Sucian Ramadan Dan pintu neraka Ditutup Ya Yang namanya Iza Ja'a Ramadan Futihats Abu Abul Jannah Jadi Jadi Orang yang Melihat Suasana Ramadan Ini Yang tercinta Tidak lain Adalah Nabi Mengatakan Kalau Datang Ramadan Futihats Abu Abul Jannah Dibuka Tuh pintu Sorga Kemudian Wahulikats Abu Abun Ar Ditutup Daripada Pintu Neraka Dan setan pun Juga Benar Dibelenggu Ini Pertanyaannya Sama Dengan Pak Kemulana Betul Selama Ramadan Rahmat Magfir Roh Ijku Minan Nar Betul Ramadan Namu Soim Ibadah Wasum Tutas Bi Wa Amal Mutu Af Waduh Um Tajaba Wadzambu Magfur Semua Berlipat Gandak Tuh Kesa Mensitir Sebuah Ayat Quran Nah Tentunya Banyak Manusia Berbuat Kebaikan 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 Dan lupa Dengan Tentang Kemaksiatan Tentunya Otomatis Bahwa Surga Itu Dibuka Dan Raka Ditutup Setan Dibelenggu Maksud Tadi Setan Dibelenggu Itu Bukan Artinya Diikat Dengan Tali Rabia Enggak Artinya Kemaksiatan Itu Tentunya Dijauhkan Oleh Karena Itu Mari Sama-sama Kita Fungsikan Ramadan Ini Sebagai Bulan Kawah Candra Di Muka Pelebur Dosa Oleh Karena Itu Dimana Orang Manusia Berpuasa Karena Allah Dan Allah Juga Mengampunkan Semua Dosa-dosa Baik Yang Telah Lalu Hari Ini Semoga Ya Allah Yang Akan Datang Tetapi Ingat Puasanya Lillah Wafillah Ramadan Karena Allah Subhanahu Ta'ala Tapi Terpenting Maaf Jagalah Hawa Nafsu Kenapa Karena Menjaga Hawa Nafsu Itu Adalah Perjuangan Yang Luar Biasa Dibanding Dengan Peperangan Badar Kei Molana Kei Isham Loh Nabi Mengatakan Raja Namin Jihadil Asgor Ila Jihadil Akbar Kak Soni Bahwa Kami Itu Aku Kata Nabi Datang Tuh Dari Peperangan Yang Memang Kecil Padahal Perang Besar Kamin Fiatin Golilatin Golabas Fiatan Kasi Rotan Bismillah Tapi Aku Baru Kembali Perang Kecil Menuju Perang Yang Begitu Besar Artinya Jihadun Nafs Menahan Atau Menjaga Atau Memerangi Hawa Nafsu Dan Hari Hari Tentunya Tentunya Setan Pun Juga Saya Yakin Tergantung Kepada Kita Men Proposis God Disposis Bahwa Manusia Punya Rencana Kemulana Tapi Allah Yang Menentukan Tetapi Kecil Manusia Juga Penentu Akan Surga Dan Raka Kenapa Karena Manusia Berikan Otak Ratio Pola Pikir Pisu Analisa Daya Intelektual Yang Tinggi Bisa Memilah Dan Memilih Akan Surga Dan Raka Jadi Maksudnya Itu Jadi Manusia Itu Bisa Membuka Pintu Surga Menutup Pintu Neraka Dari Dirinya Sendiri Nah Makanya Jadi Pilihannya Ada di Kita Mau Milihnya Seperti Apa Di Bulan Ramadhan Karena Setan Disalah Salah Akhir Walaupun Setan Itu Ada Tapi Malah Nyalain Setan Padahal Kitanya Lagi Pak Kiyai Terima Kasih Untuk Soal Setan Lagi Tadi kan Ustaz Mawalanda Bilang Kalau Puasa Menahan Mengendalikan Hawa Nafsu Berarti Dengan Berpuasa Itu Maksudnya Kita Mempersempit Jalan Setan Untuk Mengganggu Manusia Begitu Atau Konsepnya Seperti Apa Pengen Tau Silahkan Ustaz Menarik Kali Ini Kita Membahas Tentang Setan Saya Mau Praktik Situ Aja Baik Kenapa Setan Itu Susah Menggoda Manusia Ketika Sedang Berpuasa Karena Puasa Itu Mempersempit Apa Ini 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 praktek Ya Mohon maaf Kira-kira Bisa lewat Gak 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 Ingat Setan Itu Masuk Kedalam Tubuh Manusia Mengalir Bersama Darah Manusia Nah Ketika Orang Tidak Berpuasa Terbuka Pori-pori Itu Sehingga Setan Bisa Masuk Kedalam Menggoda Manusia Membuat Emosi Manusia Tapi Ketika Orang Berpuasa Pori-pori Itu Tertutup Pori-porinya Ketutup Sehingga Jalur Setan Untuk Menggoda Manusia Itu Mempersempit Sehingga Setan Susah Untuk Masuk Sama Kalau Salat Perbaiki Sabnya Sabnya Dirapatkan Supaya Tidak Ada Setan Untuk Melewat Disitu Sekiranya Engkau Lihat Setan Itu Dalam Sab Manusia Ketika Salat Itu Bagi Anak Kambing Yang Berjalan Keliling-keliling Mengganggu Manusia Dan Dalam Al Ini Mohon Maaf Mohon Maaf Harus Saya Sampaikan Maka Setan Itu Mempengaruhi Manusia Ketika Dia Tidak Berpuasa Dan Susah Mempengaruhi Manusia Ketika Berpuasa Karena Untuk Jalur Masuknya Itu Susah Makanya Dengerin Mohon Maaf Puasa Itu Pengendalian Nafsu Puasa Itu Mengkengkan Nafsu Kayak Binatal Liar Yang Dikekang Yang Dikendalikan Jadi Nafsu Itu Tidak Dimatikan Nafsu Itu Tidak Dihilangkan Tapi Dikendalikan Dikendalikan Makan Minum Tidak Boleh Di bulan Ramadhan Di mananya Di siangnya Tapi di malamnya Boleh Suami istri Hubungan suami istri Tidak Boleh Kalau di siangnya Ramadhan Di malamnya Ramadhan Boleh Jadi Dalam hal ini Bukan Menghilangkan Bukan Mematikan Tapi Mengendalikan Dalam hal ini Setan ini Susah Makanya Kalau orang Berpuasa Bukan Laparnya Sebenarnya Ngantuknya Itu Lemesnya Itu Sehingga Orang Tidak ada Keinginan Untuk Berbuat Dosa Yuk Gosip Yuk Giba Yuk Tidak ada Keinginan Untuk melakukan Itu Karena Yang dikendalikan Itu Nafsunya Yang dikendalikan Itu keinginannya Untuk Melakukan Dan ini Mohon maaf Harus saya Sampai Untuk Penggodaan Ini Setan itu Aduh Susah Banget Hawanya Nafsunya Ada Tapi Hawanya Yang dihilangkan Kayaknya Menyebabkan Ada Hawanya Apalagi Mohon maaf Amara Itu Nafsu Ada Nafsu Amara Inilah yang Membuat Orang Tidak ada Kayaknya Tidak kemudian lagi Dan apalagi Orang berpuasa itu Merasa Terawasi Makanya Ada Keyakinan Makanya Orang berpuasa itu Yang dipanggil Adalah orang beriman Karena Keyakinan Masya Allah Oh tidak ada yang Lihat kita Tapi kita merasa Allah melihat kita Masya Allah Semoga dengan kita Belajar pagi hari ini juga ya Karena kita Tahu kita lagi puasa Bisa lebih khusus juga Berarti diperbanyak Ustaz Mahana kan bilang Saat Ramadan itu Saat kita merengek Sama Allah Maksudnya Minta sama Allah Baik Masya Allah Terima kasih Untuk penjelasannya Yuk sekarang Aku bacain lagi ya Pertanyaan lagi nih Yang udah masuk ke media sosial Islam itu indah nih Aku sambungin lagi ya Sama TV Yang ada di rumah Kali ini pasti tersambung Insya Allah Bismillahirrohmanirrohim Wih Wah harus alus ternyata Bener-bener Tadi aku terlalu bersemangat Jangan foto saya dulu ya Jangan foto saya ya Oke aku lihat Postingan dari ini Postingan Ulasetan Saat Ramadan Kita lihat kolom komentarnya Masya Allah Terima kasih jamah Banyak sekali nih Yang bertanya nih Tapi kali ini aku mau bacain dulu Untuk yang pertama dari Nadia Rizka Fitri Assalamualaikum Ustadz Izin bertanya Ustadz Apa hukumnya saat puasa Masih punya dendam Sama orang lain Bahkan seringkali Mengusik hidup orang tersebut Seperti menggosipkannya Iri hati Dan seringkali Mencari-cari masalah Ustadz Dan bagaimana cara kita Mengingatkan orang tersebut Ustadz Sekian Ustadz Sekian Ustadz Mohon dijawab Ustadz Baik jamah Akan dijawab Melalui tausia oleh guru kita Pak Kiyai Haji Agus Dermawan Silahkan Pak Kiyai Sudaraku pemirsa Indonesia yang dirahmati Allah Tidak boleh ada kata Jeles Cemburu Iri hati Dengki Ketahuilah Bahwa dalam tubuh manusia ini Ada segumpal darah Kalau segumpal darah itu baik Baik semuanya Amin dong Amin Kalau segumpal darah itu buruk Ya hancur Jelek semuanya Tergantung pada hati Heart Dan hati itu Ada hati yang betul-betul Yang memang Kolbun salim Hati yang tentram Yang damai Yang aman Yang sejuk Yang indah Yang tidak merusak diri Juga merusak sekitar Ada juga hati yang memang Hati yang marit Hati yang mati Kalau hati yang mati itu Dia gak mau denger Nasihat orang Makanya Ibnu Hajar Mengatakan tuh Yang namanya Apa Al-ma'u ma'arikotihi Ya syukul Hajar Ma'asyidatihi Yang namanya Air Dengan kelembutannya itu Bisa menembus Batu yang gede Batu yang besar Tembus Dengan seterus air Tapi rutin Tapi hati ini Kadang Diberikan air rohani Dia gak mau juga Itu nurut Manut Maunya ikut Gaya setan aja Maunya gosip aja Ngomongin orang aja Padahal Al-ribatu Asyidtu Mina thalathina zinatan Kejam loh Na'uzubillah Itu hati yang Sorry Hati yang sakit Marit Tapi ada hati Yang benar-benar Mayit Ada hati yang Kolbun salim Ada juga hati yang Memang kolbun yang Marit Sakit Ada hati yang Kolbun Mayit Hatinya Mati Artinya dia gak mau Berketuhanan yang Maksa Dia gak mau Percaya sama Allah Yang penting gue happy Yang penting Saya ini baik Sama semua orang Tapi aku tak percaya Pada Tuhan Itulah hati yang Mati Bukan dengki lagi Bukan gak Mau lihat Dengar nasihat lagi Tapi hati yang mati ini Tidak hanya Gak mau dengar Bicara ucap Nasihat orang Tetapi juga Allah Firmankan Dia gak mau Dengar bahkan Inilah dikatakan Ada satu ayat tuh Iya Yang Kalau diberikan Diberikan hati Layaf Kauhun Nabiha Kayaknya ntar aja deh Oh aduh Digantungin Waktunya Yaudah deh Makin bikin penasaran Pak Kiai Terima kasih deh Pak Kiai Udah dibikin penasaran Jaman penasaran Aku penasaran Padahal aku lagi Semangat-semangatnya Untuk belajar Kan aku masih bingung Apa lagi Tadi Pak Ustaz Malana udah jelasin Ustaz Malana udah jelasin Pak Kiai bikin gantung Kayak gini Jadi gak tau lagi Gimana solusinya nih Kalau Biar gak terhasut rayuan setan Karena aku masih terhasut Tenang Mas Soni Ada solusinya Apa lagi Mau digantungin lagi Mau tau solusinya Mau Mau Sesaat lagi kita akan jelaskan Makanya Yang kemana-mana Tetap di Islamitinda Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Pokoknya Untuk godaan setan ini Ada caranya